Intro Untuk menunjang mobilitas masyarakat saat lebaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Menataan Ruang PUPR Tulung Agung melakukan percepatan perbaikan jalan di sejumlah ruas jalan Kabupaten Tulung Agung. Kepala Dinas PUPR Tulung Agung, Dwi Haris Bagyo Salasasiang mengatakan, proses perbaikan beberapa ruas jalan telah dilakukan sejak awal puasa lalu, di mana Dinas PUPR Tulung Agung mulai mengintensifkan perbaikan sejumlah ruas jalan utama Kabupaten maupun antar kecamatan yang kondisinya rusak. Proses perbaikan jalan meliputi peningkatan jalan maupun pemeliharaan rutin. Percepatan perbaikan jalan ini dilakukan untuk memperlancar arus mudik maupun akses transportasi masyarakat. Pihaknya menarjetkan proses perbaikan jalan Kabupaten ini akan tutas pada Hamin 7 Lebaran. Persiapan Lebaran, menurutnya kita sudah melakukan percepatan ya. Di sini ada beberapa kegiatan yang sifatnya pakai e-purgasing ya, pakai e-katalog ini sudah kita lakukan. Ada kegiatan yang, kegiatan kita kan ada yang dimurni di 2023 dan ada yang di perubahan penjabaran. Nah, yang kegiatan yang murni 2023 ini sudah kita sudah melaksanakan. Kayak di Indoro Ampel, terus juga di mana Panjirjo, Tenggong, itu sudah selesai mulai kemarin. Meskipun telah dilakukan upaya percepatan, pemerintah mengakui masih ada sejumlah ruas jalan yang belum bisa diperbaiki pada musim Lebaran kali ini. Terutama di wilayah penggiran seperti Pucang Laban, Sendang, dan Pakruwojo. Kondisi itu diakibatkan oleh penganggaran dan keterbatasan tenaga. Dari Tulung Agung, Agus Pendan melaporkan.